Ada kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam rakar itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, nanti orang takut, Pak. Ngomong apa, dan sebagainya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Ya. Di Indonesia ini kan beberapa suku bangsa, beberapa bahasa. Haruslah kan masing-masing tahu wilayah. Wilayah Jawa Paran, ya kalau bicara di Jawa Paran, ya nggak masalah. Orang Papua dengan bahasa Papuanya di wilayah Papua, ya nggak masalah. Kalau orang Papua pidato di sini dengan bahasa Papua, kan juga tidak dikerti. Dengan sikap supaya tidak adil, secara partenya juga, secara hukumnya juga kode etik. Kita orang Sunda merasa tersenggung. Orang Sunda kasinggung, orang Sunda bakal nyaring. Ya, Sunda, saya tidak punya kata. Di NKRI ini ada beberapa suku. Tolong, 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 tolong. Kalau pahala ini terus terang saja, tapi sebagai warga masyarakat belakangku merasa terhina. Merasa dilajarkan. Dan kami datang ke sini. Yang kami tahu bahwa orang ini, buhnya di sini selama ini selalu terlihat juta. Betul. Bagi saya, bukan pada persoalan permintaan maaf atau tidak meminta maaf. Bukan itu. Karena permintaan maaf dan tidak meminta maaf biasanya di Indonesia dicerminkan dengan eskalasi. Eskalasi itu perkembangan protes atau tekanan yang berakibat pada orang itu akan terpuras reputasinya atau merugikan kelembagaan. Sehingga itu perlu dilakukan. Sebenarnya bukan itu. Tetapi harapan kita bahwa tidak lagi berucap, beropini yang menyudutkan subjektif orang lain. Karena kita ini adalah mewakili masyarakat. Karena mewakili, maka kita harus memiliki sikap keterwakilan. Arogansi kita harus ditunjukkan pada kelompok atau komunitas atau siapapun individu atau korporasi yang menunjukkan sikap-sikap yang merugikan pada masyarakat. Pernyataan sahabat saya, Bang Arteria Dahlan, tanggal 17 Januari 2022, dirapat. Dengan pendapat umum, dengan kejaksaan agung, menjadi pernyataan yang memicu semangat dan kebersamaan orang Sunda. Dan merasa terhina ketika bahasa Sunda dianggap sebagai bahasa yang ilegal di ucapkan di rapat kerja resmi. Tanggal 17 Januari 2022 adalah hari kebangkitan bahasa Sunda. Karena di hari itulah orang Sunda terpacu emosinya untuk marah. Dan tidak hanya cukup marah, mulai sekarang tongsien ngomong Sunda. Tanggal 17 Januari 2022 adalah hari kebangkitan bahasa Sunda. Terima kasih telah menonton!